Kampung Tenun Warna Warni Wah keluarga Indonesia selamat datang di Kampung Warna Warni Ya ada satu lagi nih Kampung Warna Warni terbaru tapi yang ini beda nih Kalau di Jawa Tengah ada Kampung Semarang kan ya yang warna warni itu Ini di Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara Nah di Kampung Sulaa ini ada Kampung Warna Warni yang sedang diresmikan Tapi disini uniknya nih warna warninya itu bukan mural atau gambar-gambar seperti yang di kota-kota lain Tapi ini terinspirasi dari warna dari kain buton sarung Keren kan keluarga Indonesia nanti Deka mau ajak keliling ke Kampung Warna Warni di Kampung Sulaa Sarung Buton Ada yang unik lagi di keluarga Indonesia Ratusan rumah yang berdinding warna warni ini bukanlah rumah biasa lho Ini adalah rumah adat tradisional Sulawesi Tenggara yang bernama Banuang Tadak Wah jadi perpaduan unsur budaya tradisional dengan sentuhan modern Keren banget ya Oh iya selain terkenal sebagai penghasil tambang asfal nomor wahid di Indonesia Buton ternyata juga memiliki kerajinan tenun tertua Yang berpusat di desa Sulaa Bau Bau ini keluarga Indonesia Wah ini Nenek lagi bikin apa ini? Sarung apa ini? Oh ini yang namanya sarung buton? Oh jadi tenun disini namanya sarung buton Oh janti kalau sudah jadi seperti ini Oh masih pakai tradisional ini ya? Ini namanya apa nih alatnya? Kakuti Berapa lama ini bisa bikin jari kain ini? Satu minggu Wow ini satu minggu bikinnya Kalau dijual berapa ya? 200 ribu Wow satu minggu 200 ribu Udah Nenek coba deh Saya mau lihat cara bikinnya gimana sih Nah untuk menjaga kelestarian budaya lokal disini Serta memajukan tenun buton Pemerintah setempat berinisiatif menjadikan desa Sulaa ini Sebagai destinasi wisata baru Yang dibantu oleh pihak sponsor Yang akhirnya mencetuskan dan meresmikan kampung tenun warna-warni Dia punya ide Membangun ini kampung warna-warni Kebetulan ini berkaitan sama obyek kampung tenun Dan kampung nelayan Jadi Sulaa ini kampung tenun dan kampung nelayan Dan keunikan kampung ini warna-warni kan jadi Pengen lihat loh seperti apa itu kampung warna-warni Ya gitu Otomatis banyak yang datang dan akhirnya berbelanja juga Peresmian kampung tenun warna-warni ini berlangsung meriah Warga desa Sulaa menyambut dengan sukacita Jadi sampai sejauh ini kami sudah kurang lebih bekerjasama dengan 15 kota madia atau kabupaten Mulai dari Maluku, Jawa Barat, Jawa Tengah Lalu kemudian kita sekarang ada di Sulawesi Bahkan ada juga di Tangerang dan Depok Nah yang membedakan antara kampung tenun warna-warni ini dengan cesar kami di tempat lain Kami lebih mengangkat karifan lokal dan kebudayaan mengenai tenun dan rumah adat Ada banyak hal seru dan menarik jika wisatawan berkunjung ke kampung tenun warna-warni desa Sulaa ini Mulai dari berburu foto-foto yang indah Berselfie ria hingga melihat dan belajar langsung membuat tenun tradisional khas Buton Wah asik banget ya Eits sebelum pulang jangan lupa ya Membeli kain tenun sarung Buton ini sebagai oleh-oleh Keluarga Indonesia jangan khawatir deh soal harga Cukup terjangkau kok Ayam unik Onagadori Wah merdu sekali suaranya Bulunya juga indah banget tuh Keluarga Indonesia ada yang tau gak ini burung atau ayam ya Hehehe Wah Pak ini bagus banget Pak ini burung apa Pak? Oh ini bukan burung ini ayam Mas Loh ini bukan burung? Bukan Loh kok ditaruh di atas gini Bapak panggil-panggil bukan burung kayak nuri gitu Pak? Bukan Loh tapi ini ekornya atau tali ini? Ya seperti rafia tapi ekor bisa dilihat itu ekor atau tali gitu Jadi ini ayam? Ayam Unagadori Mas Wah ayam Oh ala ternyata ini namanya ayam Onagadori ke Indonesia Salah satu jenis ayam hias yang banyak dipelihara oleh para pecinta binatang Karena keunikan bulu ekornya yang mengkilat dan super panjang Bahkan bisa mencapai 2 meter loh Berarti onagadori ini Pak ayam ini yang diunggulkan itu ekornya ya? Ekor sama rawisnya Mas Rawis itu apa? Rawis itu bulu satu samping ini Oh gitu jadi semakin panjang? Semakin bagus Semakin panjang semakin bagus Semakin isimewa dan semakin mahal Iya Nombu Satunya Eh satu Satu bulan Yang dibawa langsung dari negeri sakura Jepang loh Kemudian dikembang biakan di Indonesia Sampai sekarang Ayam onagadori yang memiliki ekor super panjang ini Hanya yang jenis jantan saja loh keluarga Indonesia Warna bulu ayam onagadori ada beberapa macam Mulai dari hitam, merah, putih, sampai yang kombinasi juga ada Untuk mengembang biakan ayam onagadori ini Ternyata gak susah kok keluarga Indonesia Hanya saja dibutuhkan ketelatenan dalam rawatnya Apalagi telur-telur ayam onagadori ini Tidak bisa menetas secara alami oleh betina onagadorinya Jadi kita membutuhkan bantuan mesin inkubator listrik Untuk menetaskan telur onagadorinya Terima kasih telah menonton